Istana Kemalap Putih Jilid 19 Sekejap saja, sesosok bayangan hitam telah melayang turun dari puncak gunung, dari jauh, dari rambutnya yang sudah putih dan awut-awutan, Kim Ho sudah kenali bahwa orang itu adalah si pengemis sakti Sin Ho A Tukai. Karena sudah mengenali siapa orangnya, Kim Ho merasa tidak perlu sembunyikan diri lagi. Tapi, belum lagi ia bergerak, kembali terdengar suara orang lewat, yang ternyata mengikuti di belakangnya Tukai. Kim Ho terkejut, kembali sembunyikan dirinya. Ia kira ada musuh yang menguntit dirinya Tukai. Siapanya na Tukai setelah melihat Kuil Han Pek Chin Kuan sudah menjadi rata dengan bumi, jauh-jauh sudah berdiri termenung seperti tonggak. Sebentar kemudian, orang yang mengikuti di belakangnya juga sudah sampai. Kim Ho pasang mata, ternyata ia ada Sian Lee Cusu. Kim Ho perdengarkan suara pekihkannya yang nyaring, lantas lompat turun dari atas pohon. Suara pekihkan Kim Ho itu kedengarannya lebih memilukan hati daripada suara tangisan. Sampai Tukai dan Cusu pada tercengang. Tapi, ketika mereka dapat lihat Kim Ho muncul di hadapannya, masih dianggapnya ia adalah Sia O Pek Chin, maka seketika itu kedua orang itu lantas gusar. Tukai yang lebih dulu membentak. Sia O Pek Chin, kauhen. Akmen gila apa lagi? Kim Ho setelah sembuh penyakitnya, sudah tentu mengetahui semuanya maka lantas maju memberi hormat kepada mereka seraya berkata. Aku Kim Ho, bukan Sia O Pek Chin. Tapi Tukai mana mau percaya begitu saja. Kau hendak menipu siapa katanya. Tanpa banyak rawal, Tukai lantas sayung tangannya menyerang dirinya Kim Ho. Untuk membuktikan siapa dirinya, Kim Ho sengaja tidak bergerak atau berkelit, ia mandah dirinya diserang oleh Tukai. Melihat keadaan demikian, bagaimana Tukai mau turun tangan? Katanya kepada diri sendiri, Sia O Pek Chin meski kepandaianmu lebih tinggi setingkat dari aku, rasanya kau juga tidak mampu menyambuti serangan tanganku yang sudah kulatih selama beberapa puluh tahun. Meski dalam hati mengatakan demikian, tidak urung masih menambah kekuatan tenaga di tangannya. Dalam pikirannya menganggap kau tidak tahu diri, biarlah aku hajar kau sampai binasa. Siapanya naserangan yang hebat itu ketika sudah hampir sampai di dada Kim Ho, anak muda itu masih tetap berdiri tidak bergerak, seolah-olah sudah ada yang diandalkan. Tukai semakin gusar, sambil membentak hebat ia kerahkan seluruh kekuatannya menyerang dada Kim Ho. Di luar dugaan, serangannya yang terang sudah mengenakan sasarannya, mendadak dirasakan bahwa dada yang diserang itu ada begitu lunak seperti kapas. Serangan Tukai yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga, ketika mengetahui gelagat tidak baik, sudah tidak keburu ditarik kembali, hingga kagetnya bukan main, keringat dingin sampai mengucur deras membasai badannya. Kekuatan lewekang apa yang dipunyai oleh pemuda itu? Tukai sendiri merasa bingung. Kini, kalau benar pemuda itu ada sia opeksin, asal mau, seketika itu Tukai sudah binasa di tangannya. Tapi, nyatanya anak muda itu masih tetap berdiri tidak bergerak. Tukai meski tahu dirinya dalam bahaya, tahu sekalipun jiwanya tidak melayang, sedikitnya tentu akan terluka parah atau cacat untuk seumur hidup, tapi ia toh tidak bisa menantikan kematiannya sambil peluk tangan. Maka dalam saat yang sangat kritis itu, ia masih berdaya tarik kembali tangannya dan mundur teratur. Di luar dugaan, gerakannya itu tidak menemukan rintangan apa-apa, agaknya anak muda itu tidak mengerti caranya menyerang atau melakukan pembalasan terhadap lawannya. Dengan demikian, Tukai lantas garuk-garuk sendiri kepalanya yang tidak gatal, ia memandang Cusu dengan sorot keheran-heranan. Pangcu, bagaimana kita harus mempercayai omongan dia? Tidak demikian akhirnya ia menanya. Cusu agaknya juga tidak berdaya, ia tarik mukanya yang panjang, sehingga kelihatan semakin panjang, kedua matanya terus memandang Kim Ho, terhadap pertanyaan Tukai ia tidak bisa lantas menjawab, karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat bagaimana. Mendadak Kim Ho ingat lima buah kuburan yang berada di belakangnya, maka lantas berkata, tidak susah kalau mau aku membuktikan dengan barang, yang susah ialah persahabatan kita belum lama, entah barang apa yang kalian anggap dapat dibuat bukti. Sekarang baiklah aku tunjukkan apa-apa, silahkan Jiwiya lihat sendiri. Ia lantas menunjuk kepada lima buah kuburan. Dengan meminjam sinarnya bintang, kalian boleh lihat dari dekat. Ini semua adalah aku yang mengubur sendiri. Di dalam tanah ini, ada keringatku, juga ada air mataku serta doaku yang ku ucapkan dengan setulus hati. Cusu dan Tokai sebetulnya sedang mencari murid-murid mereka yang telah hilang dengan menempuh hujan lebat, berputar-putaran setengah harian, masih belum berhasil menemukan jejaknya, malah dengan Tiong Chiu Hek lantas berpencaran. Ketika balik ke lembah, mereka telah menemukan tanda-tanda darah, yang membuat mereka sangat terkejut. Tokai lalu lebih dulu memburu ke Honpek Cinkoan. Apa mau kuil itu sudah menjadi rata dengan bumi, tidak ada sejengkal dinding yang masih utuh, hal mana lebih-lebih membuat mereka terheran-heran. Sebelum kuil itu hancur, mereka sudah pernah berdiam beberapa hari di situ, maka tentang keadaannya sekitar kuil itu, mereka kebanyakan tahu benar, lima buah makam itu sudah tentu lantas dapat lihat. Tapi, mereka sungguh tidak menduga, bahwa lima jenazah yang rebah dalam makam itu adalah sahabat-sahabat mereka, tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan rimba persilatan yang keluar dari istana panjang umur di Gunung Tiang Pek Esan. Kini, setelah mendengar perkataan Kim Ho, hati mereka lantas berdebaran, kakinya hampir saja tidak dapat bergerak. Dengan susah payah akhirnya mereka tiba juga di depan kuburan dan bisa melihat dengan tegas nama-nama yang tertulis dengan jari tangan Kim Ho di atas batu nisan masing-masing. Setelah mereka kenali siapa-siapa orangnya yang rebah di dalam tanah kuburan itu, Tokai lantas menubruk kuburannya Kim Cho An Yonio, air matanya mengalir keluar, ia menangis seperti anak kecil. Kim Cho A. Mengapa kau benar-benar jalan lebih dulu demikian ia meratap? Ternyata antara Kim Cho An Yonio dan Shin Ho A. Tokai, di masa mudanya pernah terjalin suatu roman, sebab tabiat mereka sama-sama kerasnya, sering timbul percecokan dan akhirnya mengambil jalan sendiri-sendiri. Beberapa tahun kemudian, ketika Tokai hendak mencari Kim Cho An Yonio lagi, ternyata Kim Cho An Yonio sudah masuk ke Istana Rimba Keramat. Ketika mereka saling bertemu lagi di perjalanan gunung Teng Leisan, masing-masing sudah pada ubanan, mereka baru pada menyesal atas perbuatan mereka yang sudah lampau tapi sudah terlambat. Kim Ho ketika menyaksikan kesedihan Tokai yang agak luar biasa terhadap kematian Kim Cho An Yonio, lantas menduga di antara mereka dulunya tentu ada mempunyai hubungan yang sangat terat. Ia segera ingat tongkatnya Kim Cho An Yonio yang ia lupa turut sekalian dikubur. Ia cari tongkat itu yang ternyata masih menggeletak di atas rumput, lalu ia ambil dan serahkan kepada Tokai Seraya berkata, Lo Chiam Poe, ini adalah barang peninggalan Kim Cho An Yonio. Tanda petik, Tokai yang sedang berduka ketika mendengar ada barang peninggalannya Kim Cho An Yonio, lantas mendungak dan segera ambil tongkat itu dari Kim Ho. Tapi, bagian kepala tongkat ternyata sudah terbuka, ular remas kecil yang tersimpan dalam tongkat itu sudah tidak ketahuan kemana perginya. Maka ia lantas menanya, Kemana larinya ular kecil itu? Hal ini aku juga tidak tahu. Ketika aku ketemukan keadaannya sudah demikian, bahkan, kira bagaimana mereka menemukan ajalnya, aku juga tidak tahu. Cuma ketika aku dengar suara jeritan Cek Ie yang aku lantas menyamperi padanya, dan menurut keterangannya, katanya semua itu adalah perbuatannya Kou Ho Sin Chiam. Dia telah meninggalkan pesan supaya aku menuntut balas dendam untuk mereka, jawab Kim Ho sambil gelengkan kepala. Kou Lo Sin Chiam. Kou Lo Sin Chiam. Tok Kai berulang-ulang menyebut namanya. Menandakan betapa gemas ia dalam hatinya. Ketika itu Kim Ho baru ingat bahwa kedua orang itu sedang mencari murid-muridnya, ia juga lantas ingat tentang dirinya Peng Peng. Nampaknya mereka belum berhasil menemukan orang yang dicari. Maka ia lantas bertanya kepada Cusu. Cucu Yampua, bagaimana dengan murid cucumu? Belum dapat kabar apa-apa, meski dalam lembah aku sudah menemukan tanda-tanda darah dan tanda-tanda perkelahian, tapi tidak menemukan bayangan mereka. Soalnya kita sekarang, lebih dulu harus berdaya untuk menolong yang masih hidup, baru nanti menuntut balas untuk yang sudah mati kata Kim Ho. Sudah tentu, tapi kali ini aku terpaksa menggunakan pengaruh sepatu rumputku, untuk menyampaikan perintah kepada semua orang-orang dari partai kami, supaya bantu mencari iblis yang ganas itu sampai dapat, jawab Cusu sambil langgukan kepala. Saat itu, Tok Kai juga sudah mulai tenang, barangkali mendadak ingat apa-apa, lantas ia turut kata. Menurut dugaanku, tiga orang itu belum sampai menemukan bahaya, jika mendapatkan kecelakaan, tidak nanti sampai mayatnya saja tidak bisa diketemukan. Cuma, mereka entah ketemu lagi dengan siapa, atau dibawa kabur oleh siapa. Mendengar perkataan Tok Kai itu, mereka pada putar otak untuk memikirkan soal itu. Tiba-tiba di dalam lembah ada terdengar suara orang ketawanya Ring. Kim Ho mendengar suara itu segera tahu bahwa Liuqqie Tianmo masih belum berlalu dari situ. Mengingat kematiannya Kim Lohon, Kim Ho merasa gemas, maka lantas berkata kepada mereka, suara ketawa itu ada suaranya Liuqqie Tianmo Lohonnya pernah meninggalkan pesan, iblis itu harus disingkirkan. Ji Wie tunggu sebentar di sini, aku akan pergi sebentar ke sana. Cusu dan Tok Kai mendengar disebutnya nama Liuqqie Tianmo, tahu bahwa itu iblis ada sangat lihai. Supaya tidak menghalangi Kim Ho, maka lantas anggukan kepala dan menjawab. Titik dua si Yau Hiap harap supaya berhati-hati. Kim Ho mekhawatir iblis itu akan sembunyi lagi, belum dapat menjawab, lantas gerakan badannya, sebentar sudah hilang dari depan Cusu dan Tok Kai. Ketika tiba di lembah, dari jauh ia sudah dapat lihat Liuqqie Tianmo sedang mencari sebatang pohon yang usianya sudah ribuan tahun sambil menenteng pedangnya, agaknya sedang menantikan sasarannya yang hendak diserang dengan senjatanya. Menyaksikan keadaan demikian, dalam hati Kim Ho juga merasa heran. Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan, Kim Ho sengaja tidak mau unjukkan diri, ia mengintip dari samping. Liuqqie Tianmo setelah mengitari pohon itu kira-kira seratus putaran, masih belum mau berhenti, bahkan sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, kemudian ke atas dan lantas ke bawah. Gerakannya itu sungguh aneh. Kim Ho yang menyaksikan juga diam-diam merasa heran. Akhirnya Liuqqie Tianmo agaknya sudah tidak sabar lagi, pedangnya ditujukan ke arah pohon, lalu menabas, sebentar nampak pedang itu sudah mengenakan sasarannya, tapi pohon itu ternyata tidak mau rubuh. Apa yang lebih mengherankan, batang pohon sedikit pun tidak terdapat tandanya pernah diserang dengan pedang. Iblis tua itu sudah dibikin gusar, pedangnya membabat ke kanan ke kiri, tapi betapa hebatnya ia membabat, pohon itu tetap tidak bergeming. Sampai di sini, Kim Ho sendiri juga dibikin kesima. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan. Kim Ho terkejut, ia kenal bahwa suara tertawa itu ada suaranya K.H.U. Leng Li. Liuqqie Tianmo juga terkejut, ia anggap di lembah itu setelah Kim Ho berlalu, sudah tidak ada lain orang lagi. Siapa sangka pada tengah malam buta itu masih muncul manusia? Untuk mengetahui siapa orangnya, ia lantas membentak dengan keras. Siapa pada tengah malam seperti ini berani datang kemari, apa sudah bosan hidup? Menyusul suaranya itu, dari belakang sebuah batu besar telah muncul K.H.U. Leng Li yang hanya berkerudung dengan sehelai kain tipis. Aku lihat, kau sangat kasihan karena kau buang tenaga dengan percuma, aku sebetulnya tidak tega, maka aku ingin. Demikian K.H.U. Leng Li berkata dengan suaranya yang amat. Merdu. Liok Chie Tianmo tidak mau mengerti, tidak menunggu K.H.U. Leng Li berkata lagi, senjatanya Tianmo Shohun Leng sudah dilancarkan ke arah K.H.U. Leng Li. Sebab dari pembicaraannya, ia dapat tahu bahwa K.H.U. Leng Li sudah mengintai perbuatannya sekian lama. Sebagai seorang bertabiat ganas dan sombong, bagaimana mau dihina secara demikian? Maka ia hendak menggunakan gerakannya secepat kilat, hendak menyingkirkan dirinya K.H.U. Leng Li. K.H.U. Leng Li melihat berkelebatnya sinar merah, dalam hati juga kaget. Dengan kerudungnya ia putar beberapa kali, baru berhasil menyambar senjata aneh itu namun kain kerudungnya sendiri juga sudah pada robek beberapa bagian. Ketika ia mengetahui bahwa senjata itu ternyata ada Tianmo Shohun Leng-nya Liok Chie Tianmo, ia semakin kaget. Tapi, sekejap saja ia sudah tenang kembali, seolah-olah ada yang diandalkan. Dengan gerakan badannya yang lemah gemulai, ia menghampiri Liok Chie Tianmo sambil berkata dengan suaranya yang merdu. Oh aku kira siapa, ternyata ada Tianmo Chiampo yang namanya sangat tersohor di kolong langit. Si A.U. Leng Li benar-benar berlaku kurang hormat. Tapi orang yang tidak tahu katanya tidak berdosa, Si A.U. Leng Li di sini memberi hormat. Sehabis berkata, K.H.U. Leng Li benar-benar lantas memberi hormat. Karena sikapnya itu, sekalipun Liok Chie Tianmo ada seorang ganas, juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi gusar. Hanya kerbau hijau itu ada merupakan binatang wasiat yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan benda apa saja di dalam dunia. Maka ia lantas berkata, Kalau benar tidak tahu, aku juga tidak salahkan kau. Sudahlah kau boleh pergi, aku tidak akan menyusahkan kau. Tapi, K.H.U. Leng Li bukan saja tidak menyingkir, bahkan maju lebih dekat. Setelah unjukkan ketawanya yang menggiurkan, ia berkata pula, Si A.U. Leng Li, masih ada beberapa soal yang hendak ku beritahukan. Mendengar nama K.H.U. Leng Li, Liok Chie Tianmo juga terperanjat. Pantas ia mampu memunahkan serangannya dengan Tianmo Shokun Leng. Kiranya Nona, selamat bertemu. Tidak sangka dalam perjalananku pulang ke daerah Tionggoan kali ini, telah banyak menemukan beberapa sahabat, benar-benar tidak percuma perjalananku ini, cuma tidak tahu kedatangan Nona ini ada maksud apa. K.H.U. Leng Li maju lagi dua langkah, tapi lantas dicegah oleh Liok Chie Tianmo. Harap Nona jangan maju lagi, jangan sesalkan kalau aku tidak memberitahukan padamu lebih dulu. Melihat tangannya bergerak, K.H.U. Leng Li lantas berkata sambil tertawa cekikikan. Lo Ciam Pua, perlu apa begitu takut? Kedatanganku ini ada fakdahnya bagi kau, sebab aku mengerti kera menangkapnya, tapi kau tidak. Apa kau tidak memerlukan pertolonganku? Mendengar ucapan K.H.U. Leng Li, Liok Chie Tianmo merasa girang, tapi berbareng juga merasa khawatir. Girang karena ada orang yang mengerti caranya menangkap kerbau hijau itu. Khawatir, kalau ia majukan syarat berat. Selagi Liok Chie Tianmo masih terbenam dalam lamunannya, K.H.U. Leng Li sudah berkata pula, hanya Sia Oliya ingin majukan satu syarat. Benar seperti apa yang diduga oleh Liok Chie Tianmo, tapi entah syarat apa yang akan diajukan oleh K.H.U. Leng Li. Liok Chie Tianmo kertek gigi, dalam hati berpikir, syarat apa saja aku akan terima baik semuanya. Kalau sudah selesai, masa aku takut kau bisa lolos dari tanganku? Syarat apa kau ingin ajukan, sebutkanlah saja berkata Liok Chie Tianmo. Sebetulnya tidak ada artinya apa-apa sebab aku tahu, bahwa aku tidak mempunyai itu rejeki khasiatnya kerbau hijau yang sangat mujijat itu. Aku hanya ingin mengikuti kau untuk sementara, harap kau suka menurunkan kepandainmu kepada aku. Selama hidup aku sudah merasa tidak kekurangan, apa yang aku masih ingini lagi? Ini benar-benar di luar dugaan Liok Chie Tianmo. Syarat yang diajukan ternyata begitu enteng saja. Maka lantas menjawab, Baiklah, jangan kata cuma beberapa jurus saja, sekalipun seluruh kepandaianku, kuturunkan padamu juga tidak menjadi soal, cuma aku harus. Bicara sampai di situ ya agaknya ingat kurang sopan, maka lantas ketawa bergelak-gelak. K.H.U. Lengli tahu bahwa ketawanya iblis tua itu ada mengandung maksud tidak beres, dalam hati lantas memikirkan siasat, maka juga lantas turut ketawa. Kim Ho yang mendengar suara ketawa K.H.U. Lengli, bulu romanya mendadak pada berdiri, seolah-olah takut akan terulang pengalamannya yang getir. Tapi, ia sebetulnya tidak juri terhadap perempuan genit itu, juga tidak takut akan dibikin mabuk oleh suara ketawanya yang mengandung pengaruh gaib itu. Ia hanya merasakan tidak enak saja. Kim Ho sebetulnya sudah ingin unjukkan diri, tapi karena dengar pembicaraan mereka tentang binatang mukjijat kerbau hijau itu, hatinya merasa tertarik. Sebab kerbau hijau itu adalah jelmaan pohon yang sudah ribuan tahun usianya, hal ini dalam kitabnya K.H.U. J.U. juga ada dimuat dengan jelas. Cuma saja dalam kitab itu tidak dijelaskan caranya menangkap. Kalau benarkah K.H.U. Lengli mengerti caranya menangkap biarlah ia lakukan, setelah berhasil mendapatkan binatang mukjijat itu, dua iblis itu nanti baru ia singkirkan berbareng. Sebab khasiatnya yang luar biasa dari binatang yang mukjijat itu, bagaimana Kim Ho dapat membiarkan diambil oleh kawanan manusia yang sebagai iblis itu? Mendadak ia dengar suaranya liok cietianmu. Sudah. Sudah. Aku terima baik permintaanmu, kau harus beritahukan kerecaranya untuk menangkap binatang itu. Aku tidak nyana pohon yang sudah jadi siluman ini ternyata tidak mempan pedang tajam. Tanda petik. Aku akan lihat dulu pohon itu sudah berapa tuanya jawab K.H.U. Lengli. Sehabis berkata, ia lantas unjuk ketawanya yang manis kepada liok cietianmu, lalu mendekati pohon yang cukup besar. Pada saat itu, mendadak liok cietianmu menyambar dirinya K.H.U. Lengli, lalu dipeluk erat-erat. Ternyata ketawanya tadi sudah membuat goncang hatinya liok cietianmu, sehingga akhirnya tidak dapat mengendalikan lagi hawa nafsunya. K.H.U. Lengli setelah dipeluk, dalam hatinya merasa girang. Ia tahu bahwa siasatnya sudah berhasil sebagian. Sebagai seorang perempuan yang moralnya sudah bejat, apa saja ia bisa lakukan, asal bisa mencapai maksudnya. Suara ketawanya cekikikan terdengar semakin nyaring. Kim H.U. sudah tidak bisa sabar lagi, ia tidak sudi melihat manusia cabul itu berbuat tidak senonoh di depan matanya. Ia lantas mau bergerak, selagi hendak unjukkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang mengejutkan. Apa yang telah terjadi? Kim H.U. lihat liok cietianmu sedang menekan ketiaknya bagian kiri, dari sela-sela jarinya telah mengucurkan darah, seolah-olah terluka hebat. Kim H.U. terperanjat, karena K.H.U. lengli tidak membawa senjata tajam sepotong pun juga, entah dengan senjata apa ia dapat melukai dirinya iblis tua itu. Tiba-tiba ia dengar K.H.U. lengli ketawa badannya lantas lompat mundur kira-kira satu tombak lebih, sambil berkata, Tua bangka, kau sebagai bandut tua juga masih mengingini daun muda, jangan mimpi. Aku hanya kembalikan senjatamu sendiri, dan itu adalah kau sendiri yang mencari mampus. Sekarang terserah kepada kau hendak kata apa. Apa kau kira aku K.H.U. lengli boleh kau permainkan? Liok Chietianmo perdengarkan suaranya yang aneh, kemudian maju menerjang, dengan kedua kakinya ia melancarkan tendangannya Wanlo Tui. K.H.U. lengli masih ketawa mengejek, ia bahkan tidak berkelit, sebaliknya menggunakan tipu silatnya Tai Eng Jaulek memapaki serangan Liok Chietianmo. K.H.U. lengli yang dibesarkan dari air susu minatang orang hutan, kekuatan tenaganya sangat luar biasa, tendangan Liok Chietianmo meski hebat, tapi kalau kena disambar oleh tangan K.H.U. lengli, ia juga tidak berdaya. Dalam keadaan bahaya, Liok Chietianmo tarik mundur serangannya, lalu lur tangan kanan dan menepok batok kepala K.H.U. lengli. Ini adalah merupakan gerak tipu untuk menolong dirinya yang terancam bahaya, namun tidak kalah hebatnya serangannya tersebut. K.H.U. lengli yang tidak berhasil menyambar kakinya Liok Chietianmo, mendadak melihat datangnya serangan tangan yang dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, ia juga tidak berani menyambuti, dengan gerakan badannya, ia sudah memutar ke belakang pohon. Ia masih ketawa cekikikan dan mulutnya masih bisa menggoda. Tua bangka, kalau kau berani, mari main kucing-kucingan dengan aku. Tidak apa, kita orang yang sudah tua main kucing-kucingan seperti anak-anak, tua bangka, bagaimana? Liok Chietianmo yang sebentar-sebentar disebut tua bangka, bukan main mendongkolnya, tapi ia tidak berani bergerak sama sekali. Sebabnya ialah, K.H.U. lengli tadi dengan menggunakan Tianmo Shohun leng telah melukai ketiaknya, dan yang diserang itu justru merupakan bagian yang penting. Ia tahu kalau tidak diobati dengan segera, jiwanya sangat berbahaya, tapi dihadapannya K.H.U. lengli ia juga tidak sudi mengunjukkan kelemahan, ia tidak sudi memberi obat atau membungkus. Sekarang, meski hatinya sangat mendongkol, tapi sedikit pun tidak berdaya. Di lain pihak, ia juga merasa berat meninggalkan pohon mukjijat itu. Dari jauh-jauh ia datang untuk mencari barang mukjijat itu, bukan saja tidak berhasil mendapatkan, bahkan jiwanya hampir melayang, hanya disebabkan karena ia tergoda oleh paras cantik saja. Memikir sampai di situ, ia semakin gemas terhadap K.H.U. lengli. Mendadak K.H.U. lengli unjukkan dirinya lagi. Aha! Lo Chiam Pua, kau masih belum mau obatilu kamu. Itu ada sangat berbahaya. Mari, mari aku periksa, kau belum tahu bahwa aku juga ada satu tabib yang sangat pandai. Katanya Genit. Liok Chie Tian Mo semakin gemas, ia tidak nyana bahwa dalam usianya yang begitu tua telah dipermainkan oleh satu perempuan Genit. Liok Chie Tian Mo tidak mau lepaskan tangannya dari ketiaknya yang telah terluka, ia hanya menjawab dengan gusar. Perempuan Hina, seorang kuncu masih bisa menunggu waktu untuk menuntut balas, kau tunggu saja. Kalau Liok Chie Tian Mo tidak mampu cincang badanmu, aku bersumpah tidak mau jadi orang. Hari ini biarlah aku ampuni kau. Tanda petik. Jangan omong sekenanya saja, memotong si Genit. Kalau kau pergi, dan setelah aku dapatkan kerbau hijau, kau pikir sendiri saja apa di kemudian hari kau masih mampu menjatuhkan aku? Sebaiknya sebelum aku mendapatkan binatang mukjijat itu, kau bunuh saja aku sekarang. Liok Chie Tian Mo tercengang. Memang benar asalkan K.H.U. Leng Li berhasil mendapatkan binatang mukjijat itu, apa ia masih mampu menuntut balas dengannya? Pada saat itu, di atas gunung tiba-tiba terdengar suara siulan nyaring, kemudian disesul oleh munculnya sesosok bayangan manusia. Baik Liok Chie Tian Mo dan K.H.U. Leng Li, maupun Kim Hou, telah dikejutkan oleh suara siulan itu karena mereka tahu bahwa siulan itu adalah tanda datangnya K.H.U. Leng Li. Si setan tua yang sangat ganas itu, begitu tiba dilembah, dengan tidak banyak bicara lantas menerjang pada K.H.U. Leng Li. Kali ini K.H.U. Leng Li tidak menyingkir, ia agaknya sudah siap sedia, begitu lihat K.H.U. Leng Li menerjang padanya, segera ia menangis dengan sedihnya sembari berkata, Oh, tua bangka, kau tega benar menyaksikan istrimu dihina orang. Apakah sudah tidak bersedia untuk membelanya? K.H.U. Leng Li tidak menduga bahwa kedatangannya telah disambut oleh tangisan K.H.U. Leng Li yang begitu memilukan. Sebab ia sejak berkumpul dengan si Glenit, belum pernah melihat K.H.U. Leng Li keluarkan air mata. Oleh karenanya, selain terkejut, ia juga merasa heran. Ia urungkan maksudnya hendak menangkap K.H.U. Leng Li, lalu berpaling mengawasi Liu Chie Tianmo. Tepat pada saat itu, menggunakan kesempatan selagi mereka bicara, Liu Chie Tianmo telah mengeluarkan obat hendak diborahkan kepada lukanya. Kou Lo Sin Chia meski ada satu setan yang sangat ganas, juga masih merasa segantun tangan terhadap orang yang sedang terluka. Ia menyaksikan Liu Chie Tianmo mengobati lukanya, setelah dibungkus rapi dengan robekan bajunya, baru berkata padanya sambil ketawa dingin. Kau toh juga terhitung seorang gagah yang kenamaan, mengapa menghina seorang perempuan, apakah kau tidak takut ditertawakan oleh dunia kanong? Nyalinya Liu Chie Tianmo besar kembali, setelah membungkus rapi lukanya, sembari perdengarkan ketawanya mengejek ia menyahuti. Kou Lo Sin Chiam, tadi kita mengadu bekas kesaktian dan kekuatan di atas gunung, masih belum mendapat keputusan siapa yang lemah. Sekarang mari kita lanjutkan lagi. Soal lainnya kita tunda dulu, setelah pertandingan selesai kita baru bicara lagi. Aku senang sekali mengiringi kehendakmu, cuma, tanda petik. Kou Lo Sin Chiam lalu menoleh ke arah K.H.U. Lengli, ia khawatirkan istrinya yang genik itu nanti kabur lagi, maka ia kelihatan bersangsi. Di luar dugaan K.H.U. Lengli sudah hentikan menangisnya, sebaliknya malah ketawa. Tua bangka, kau boleh tetapkan hatimu kali ini aku tidak akan kabur. Aku bersedia sama. Sama menikmati kebahagiaan hidup dengan kau, setelah kita berhasil mendapatkan itu barang mujijat yang sangat langka di dunia. Tapi kau harus bisa menyingkirkan bangsa tua itu lebih dahulu, demikian ia berkata. Kou Lo Sin Chiam hatinya agak lega mendengar kata-kata K.H.U. Lengli. Apalagi ketika mendengar ada benda mujijat, hatinya lantas merasa girang. Sekarang ia mengerti apa sebabnya K.H.U. Lengli tidak menyingkir daripadanya, rupanya karena itu benda mujijat. Maka, tanpa banyak rowel, Kou Lo Sin Chiam lantas putar gendewanya, menyerang Liu Chie Tianmo. Liu Chie Tianmo meski masih belum sembuh lukanya, tapi ketika mendengar perkataan K.H.U. Lengli, dengan terang-terangan hendak menikmati kesenangan itu dari kerbau hijau bersama Kou Lo Sin Chiam, matanya lantas merah, hatinya panas. Maka dengan tidak pikirkan lukanya, ia lantas bertempur dengan Kou Lo Sin Chiam. Pertempuran antara kedua iblis itu dilakukan dengan sengit dan seru. Kim Hoi yang mengintai sejak tadi, masih tidak bergerak. Semua perbuatan mereka didengar dan disaksikan dengan matu kepala sendiri. Pertempuran antara kedua iblis itu sudah tentu menguntungkan baginya. Ibarat dua macan yang sedang bergulat, pasti ada salah satu yang terluka, dengan demikian, berarti Kim Hoi kekurangan satu musuh tangguh. Tidak peduli siapa yang binasa, baginya sama saja. Dalam hati ia sudah ambil keputusan, bahwa setelah pertempuran antara kedua iblis itu selesai, ia tidak akan membiarkan sisanya bisa keluar dari lembah itu dalam keadaan hidup. Angin menderu akibat pertempuran kedua iblis tadi mendadak berhenti suasana di lembah kembali menjadi sunyi. Keadaan itu meski mengherankan tapi tidak terlepas dari matanya Kim Hoi. Ternyata kedua iblis itu entah apa sebabnya, mendadak merubah pertandingan adu senjata menjadi adu kekuatan tenaga lukang. K.H.U. Lengli yang menyaksikan keadaan itu, dalam hati merasa girang. Dengan perlahan ia menghampiri mereka, hingga Liok Chie Tianmo diam-diam merasa khawatir. Ia sebetulnya tidak menginginkan pertandingan secara demikian, karena badannya masih terluka, darahnya banyak keluar. Dalam keadaan terpaksa saja ia baru berbuat demikian. Kalau dengan K.H.U. Lengli seorang diri mungkin ia masih bisa bertahan. Tapi jika K.H.U. Lengli turut campur tangan, sudah dapat dipastikan ia yang akan menjadi pecundang. Apalagi, mengadu kekuatan lewekang secara demikian, sedikit pun tidak boleh main-main. Begitu kedua tangan sudah saling menempel, sekalipun belum ketahuan siapa yang lebih kuat, juga tidak boleh ditarik kembali secara sembarangan, sebab jika dikendorkan, pihak lawannya pasti akan mendesak terus, akibatnya sekalipun tidak binasa, sedikitnya juga terluka parah. Dalam keadaan demikian bagaimana Liok Chie Tianmo tidak cemas? Ia buru-buru ingin menyelesaikan pertempuran itu, ia coba kerahkan seluruh kekuatannya itu, apa mau di bawah ketiaknya dirasakan sakit sekali, sehingga tidak mampu berbuat menuruti sesuka hatinya, dengan demikian sudah tentu ia terdesak oleh K.H.U. Lengli. Masih untung kekuatan tenaga Luekang K.H.U. Lengli masih setaraf dengan kekuatannya Liok Chie Tianmo. Sebelum adu tenaga, hal itu belum bisa diketahui. Tapi kini setelah mengadu tenaga, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lemah segera ketahuan? Oleh karenanya, meski Liok Chie Tianmo dalam keadaan terluka, K.H.U. Lengli juga tidak mampu merobohkan padanya. K.H.U. Lengli yang menyaksikan Liok Chie Tianmo menunjukkan paras berkhawatir, lantas buru-buru berkata, Bangsa tua, kau tidak usah khawatir. Aku bukan sebangsa manusia yang begitu rendah dan tidak mengerti peraturan dunia Kang O, tidak nanti aku akan melakukan serangan terhadap dirimu. Liok Chie Tianmo tadinya masih belum percaya, kemudian setelah melihat K.H.U. Lengli berdiri di samping sebagai penonton dan benar-benar seperti tidak akan turun tangan baru merasa legah hatinya. Tua bangka, kau jangan harap aku akan membantu kepadamu. Paling baik kamu berdua rubuh berbareng, supaya aku bisa memungut keuntungannya, kata pula K.H.U. Lengli kepada K.H.U. Lengli. Dengan keterangannya itu, K.H.U. Lengli secara terang-terangan sudah buka kartu. Begitu jahat adanya wanita genik itu sekalipun Kim Hoi yang tidak ada sangkut pautnya juga turut merasa gemas. Tidak usah dikata lagi bagaimana gemasnya K.H.U. Lengli. Seketika itu hatinya dirasakan panas, cuma dalam keadaan demikian, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya bagi Liu Q.H.U. Lengli ini telah membesarkan hatinya, ia sekarang sudah tidak usah khawatir dibokong. Maka ia lantas pejamkan matanya dengan seluruh kekuatannya ia mendesak lawannya. Pertempuran berlangsung terus, tidak lama kemudian, tibalah saatnya untuk menentukan. K.H.U. Lengli agaknya mendapat pikiran apa-apa secara mendadak. Ia lihat sudah sekian lama pertempuran itu berlangsung, tapi masih belum ada penentuannya. Meski tanda-tanda dari mereka yang sudah nampak sangat lelah serta bercucuran keringat, hingga sebentar lagi keduanya akan rubuh terluka, namun K.H.U. Lengli agaknya sudah tidak sabar menantikan saat yang terakhir itu, tiba-tiba ia membentak dengan suara keras. Tua bangka, mari aku bantu kau. K.H.U. Lengli anggap seruannya itu pasti akan membuat reaksi yang berlainan kepada kedua pihak, tapi sebelum ketahuan reaksi mereka, tangan K.H.U. Lengli sudah menempel di belakang gegernya K.H.U. Sin Chiam, Liok Chie Tian Mo yang sudah hampir kehabisan tenaganya, biar bagaimana tidak mampu menahan serangan dua orang. Maka sebentar kemudian lantas terdengar suara jeritan ngeri, badannya Liok Chie Tian Mo terpental sejauh 4-5 tumbak, mulutnya menyemburkan darah hidup dan lantas tidak ingat orang lagi. Belum lenyap suara jeritan Liok Chie Tian Mo, kembali terdengar suara jeritan lain, kali ini giliran K.H.U. Sin Chiam yang mengeluarkan jeritan tadi. Perubahan yang datangnya secara mendadak itu, benar-benar telah menjatuhkan Kim Ho. Pandangannya yang masih diarahkan kepada dirinya Liok Chie Tian Mo yang terbang melayang seperti layang-layang putus talinya, kini setelah mendengar jeritan lain lagi, dengan cepat ia berpaling ke arah K.H.U. Sin Chiam. Dan apa yang telah disaksikannya? Ternyata K.H.U. Leng Li telah membantu K.H.U. Sin Chiam dan berhasil merobohkan Liok Chie Tian Mo, mendadak mengeluarkan ilmunya Tai Eng Jaulek mencengkeram gegernya K.H.U. Sin Chiam. K.H.U. Leng Li melakukan itu dengan sekuat tenaga, sehingga belakang gegernya K.H.U. Sin Chiam menjadi gerowak dan kelihatan tulangnya. Kalau di waktu biasa, K.H.U. Leng Li menyentuh saja kulitnya K.H.U. Sin Chiam sudah tidak mampu, apalagi melukai. Tapi hari itu keadaan ada berlainan, dalam keadaan sudah hampir kehabisan tenaga dan tidak berjaga-jaga, sudah tentu K.H.U. Sin Chiam mudah diperdayai. Dalam keadaan kesakitan setengah mati, K.H.U. Sin Chiam kerahkan sisa kekuatannya, dengan cepat kabur ke atas gunung. Kim Ho yang menyaksikan K.H.U. Sin Chiam kabur, lantas turun dari tempat sembunyinya hendak mengejar si kakek, untuk menuntut balas atas kematiannya Latok Yesu dan si imam palsu. Tapi baru saja kakinya menginjak tanah, tiba-tiba ia mendengar suara ketawanya K.H.U. Leng Li yang menunjukkan kepuasannya. Mendengar itu Kim Ho lantas ingat K.H.U. Leng Li dengan seng kerbau hijau. Jika mujijat itu terjatuh di dalam tangannya K.H.U. Leng Li, dalam dunia Kang Ho mungkin akan timbul kegegeran yang tidak ada batasnya. Dan kalau hal demikian telah terjadi siapa yang harus bertanggung jawab? Apalagi K.H.U. Sin Chiam sudah terluka parah, sekalipun berhasil ditangkap, apa yang dapat dilakukan terhadap dirinya seorang yang sudah terluka parah? Setelah ditimbang bolak-balik, akhirnya ia mengambil keputusan membiarkan K.H.U. Sin Chiam kabur, sebaliknya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada gerak-geriknya K.H.U. Leng Li, bagaimana caranya ia menangkap binatang mujijat itu? K.H.U. Leng Li setelah berhasil menyingkirkan kedua iblis tua itu dengan akalnya yang keji, hatinya pun merasa sangat girang. Dengan gerak badannya yang menggeirahkan dan suara nyanyiannya yang amat merdu, ia perlahan-lahan berputaran mengitari pohon besar yang usianya sudah ribuan tahun itu. Kim Ho bingung akan tingkah lakunya K.H.U. Leng Li, entah itu lantaran terdorong oleh kegirangan hatinya atau itu ada kera caranya untuk menangkap binatang kerbau hijau yang sangat mujijat itu. Hanya dalam hati berpikir, perbuatan semacam itu kecuali dia, orang lain pasti tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba K.H.U. Leng Li hentikan gerakannya lalu memungut pedang panjang yang ditinggalkan Liu Chie Tianmo. Tapi ia tidak menggunakan pedang panjang itu untuk menebang pohon, sebaliknya membuka gulungan rambutnya yang panjang dan bagus, dengan sangat perlahan dan sangat teratur, segumpal demi segumpal, ia potong rambutnya sendiri sampai habis. Perbuatan itu bikin Kim Ho tertegun dan mengangah wanita itu sudah jadi gila. Dengan caranya yang rapi dan teratur, tampak rambut panjang itu diikatkan kepada batang pohon besar tersebut. Setelah diikat beres, dengan mengikuti tempat-tempat yang diikat oleh rambutnya, K.H.U. Leng Li lantas memotong batang pohon besar itu. Sekali saja ia bergerak, pohon besar yang usianya sudah ribuan tahun itu lantas rubuh. Dari bawah akar pohon lantas muncul kerbau kecil berwarna hijau yang besarnya cuma segede kucing. Dengan munculnya binatang mukjijat yang jalannya seperti tidak bertenaga, telah membuat K.H.U. Leng Li sangat kegerangan. Selagi hendak menyambar badan kerbau itu, mendadak ia rasakan ada sambaran angin hebat yang menggempur dadanya. Angin hebat itu datangnya tidak bersuara, namun sambarannya ada sangat dasyat, hingga K.H.U. Leng Li tidak dapat kesempatan untuk menyambuti. Dengan cepat ia memutar tubuhnya kemudian menghadang di depannya kerbau hijau. Pada saat itu, ia benar-benar sudah tidak mempunyai waktu untuk melihat siapa adanya orang yang menyerang padanya itu, ia lebih mementingkan binatang mukjijat itu. Di luar dugaan, sebelum ia tancap kakinya, serangan itu telah datang lagi, bahkan semakin hebat daripada yang duluan. Sudah tentu K.H.U. Leng Li tidak berani menyambuti, kemudian ia egoaskan dirinya, mundur setombak lebih jauhnya. Sampai di sini, dengan rasa terheran-heran ia terpaksa dongakan kepalanya untuk melihat siapa orang yang menyerang padanya itu. Ketika ia mengetahui siapa adanya si penyerang, bukan main rasa girangnya. Ia ternyata ada itu pemuda yang pernah menjadi suami istri untuk sementara dengannya. Maka ia lalu berseru. Hai, jantung hatiku, mengapa kau main-main demikian rupa? Ini ada binatang mukjijat yang sukar didapatkan, kalau ia nanti bertemu dengan air, habislah semuanya. Tapi ia tidak tahu bahwa pemuda yang menyerang padanya itu adalah Kim Ho, bukan Xiaob Pek Xin. Ketika mendengar perkataan K.H.U. Leng Li ia tidak mau ambil pusing, matanya terus mengawasi binatang mukjijat itu. Menampak gerak-geriknya tidak berbeda dengan binatang kerbau biasa, hanya bentuknya saja yang lebih kecil, tidak ada apa-apanya lagi yang mengherankan, sungguh sukar dipercaya kalau ia mempunyai khasiat yang luar biasa. K.H.U. Leng Li ketika menyaksikan pemuda itu diam saja, tidak menjawab pertanyaannya, masih anggap bahwa pemuda itu tentu tergerak hatinya, maka lantas berkata pula. Kau tentunya masih belum tahu, binatang aneh ini ada titisan dari hawa gaib antara langit dan bumi, bagi kita orang-orang yang melatih ilmu silat, apabila kita makan dagingnya, kekuatan. Penaga kita akan bertambah berlipat ganda. Kau jangan mengawasi saja, mari datang dekat, kita makan bersama-sama. Sehabis berkata, K.H.U. Leng Li menghampiri binatang itu yang segera hendak menangkapnya. Tidak nyana, baru saja tangannya bergerak, serangan Kim Hong sudah mencegah padanya. K.H.U. Leng Li seketika itu lantas gusar. Bagus. Kau manusia yang tidak ingat budi, ternyata ingin mengangkangi sendiri barang orang. Apa kau kira aku K.H.U. Leng Li ada orang begitu baik hati, mau membiarkankah serakai sendiri barang yang ku dapatkan dengan-dengan susah payah ini katanya dengan bernapsu. Kepandaianku dan kekuatanku sudah tidak ada orang yang mampu menandingi, perlu apa menggunakan bantuan pengaruhnya barang mukjijat? Tapi aku tidak akan membiarkan orang-orang sebangsa kalian merusak benda mukjijat yang merupakan pusakannya alam, jawabnya Kim Hong dengan suara dingin. H.M.M. sungguh mentereng perkataanmu, tapi entah apa isi perutnya? Apa kau kira aku tidak tahu? Kau jangan mimpi, kalau tidak ada K.H.U. Leng Li yang membantu, sekalipun kau makan dagingnya juga tiada berguna. Di dalam dunia ini, kecuali aku, barangkali tidak ada orang keduanya yang mengetahui cara caranya menggunakan khasiatnya bintang mukjijat ini. Kim Hong tahu bahwa K.H.U. Leng Li sedang mencari akal keji lagi, meski demikian, ia mau percaya keterangan itu. Sebab ia sudah menyaksikan sendiri bagaimana caranya K.H.U. Leng Li menangkap binatang mukjijat itu. Tapi bagaimana Kim Hong bisa membiarkan K.H.U. Leng Li mendapatkan binatang itu? Bukankah itu berarti menambah bahaya? Ia lebih suka binatang mukjijat itu berlalu sendiri biar bagaimana tidak mau ia memberikan kepada K.H.U. Leng Li. Pada saat itu, binatang kerbau itu sudah berjalan semakin jauh, menuju keluar lembah. K.H.U. Leng Li sangat gelisah, tapi Kim Hong dengan wajahnya yang menakutkan menghalangi setiap gerakannya K.H.U. Leng Li. Wanita genik itu juga tahu bahwa ia tidak mampu menandingi Kim Hong, Tapi benda yang baru didapatkannya dengan susah payah, bagaimana ia mau lepaskan begitu saja? Mendadak ia ingat akan senjatanya yang paling ampuh, maka lantas ketawa cekikikan sebentar tinggi sebentar rendah, sungguh merduk kedengarannya. Berbareng dengan itu, kain kerudung badannya juga mulai terbuka berterbangan. Kembali ia hendak menggunakan ilmunya memikat hati lelaki, supaya Kim Hong tunduk kepadanya. Tapi Kim Hong sejak sembuh dari penyakit hilang ingatannya, kekuatannya semakin bertambah, menyaksikan aksinya perempuan genit itu, sedikit pun tidak bergerak hatinya bahkan tidak mau membiarkan K.H.U. Leng Li beraksi terus, lantas keluarkan siulan nyaring kemudian membentak. Perempuan cabul, tak usah banyak bergaya. Dengan kecabulan dan kejahatanmu, sudah sepantasnya kau mendapat ganjaran mati. Hari ini aku Kim Hong akan berbuat kebaikan bagi banyak orang dengan menyingkirkan jiwanya seorang jahat semacam kau ini. K.H.U. Leng Li tahu bahwa akalnya sudah tidak mampu lagi, mendengar pula perkataannya Kim Hong, kagetnya bukan main. Ia tahu kalau tidak lekas-lekas ia angkat kaki, jiwanya pasti akan melayang di tangannya anak muda itu. Dengan hati berdebaran dan alisnya dikernyitkan, K.H.U. Leng Li memutar otaknya, mencari akal untuk melarikan diri. Mendadak ia lihat tempat bekas di mana tadi Liok Chie Tian Mo rebah terluka, sekarang ternyata sudah kosong, entah kemana perginya iblis itu. Maka ia lantas berseru. M.Iblis tua itu bagaimana sudah mampus bisa hidup kembali? Dan sekarang kabur kemana mendengar seruan itu, Kim Hong juga terkejut. Ketika ia menengok, benar saja, Liok Chie Tian Mo yang tadi terluka parah, sekarang ternyata sudah tidak ada. Kaburkah? Atau ditolong orang? Mau dikatakan ditolong orang, lebih tidak mungkin lagi. Siapa adanya orang yang mempunyai kepandaian begitu tinggi, sehingga datang dan perginya tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di situ. Kecuali jika orang yang datang menolong itu ada mempunyai ilmu gaib, yang bisa menghilang. Kim Hong benar-benar merasa heran, ia juga tidak percaya kalau Liok Chie Tian Mo ditolong kawannya. Demikian di dengan K.H.U. Leng Li, wanita genik itu ketika menampak Kim Hong dalam keheran-heranan, segera memungut dua butir batu dan dilemparkan ke arah kanan dan kiri, sedangkan ia sendiri melesat lurus ke atas gunung. Kim Hong yang sedang kesima memikirkan menghilangnya Liok Chie Tian Mo, mendadak dengar suara melesatnya batu. Ia segera menduga K.H.U. Leng Li hendak kabur, maka dengan kecepatan bagaikan kilat mengejar ke arah melesatnya suara batu tadi. Setelah Kim Hong berada di tengah udara baru tahu kalau diperdayakan oleh K.H.U. Leng Li. Ia membalikan dirinya, tapi K.H.U. Leng Li sudah jauh, hingga sudah sukar dikejar lagi. Manisku aku berada di sini, marilah biar kerbau itu dibawa lari oleh Liok Chie Tian Mo. Demikian K.H.U. Leng Li berkata dari atas puncak gunung. Kim Hong anggap ucapan K.H.U. Leng Li itu mungkin sebab Liok Chie Tian Mo yang sedang terluka, memang membutuhkan khasiatnya binatang itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena berpikir demikian, ia urungkan maksudnya hendak mengejar K.H.U. Leng Li dan hendak mencari di mana adanya binatang mukjijat itu. Ia coba mengikuti jejaknya kerbau hijau tadi, hanya dengan beberapa kali loncatan, ia sudah dapat lihat binatang itu yang tengah berjalan dengan gerakannya yang lesu. Sebentar kemudian, Kim Hong sudah berada di depannya binatang itu. Ia lalu berjongkok hendak memondong seng binatang mukjijat itu. Dengan mendadak, kerbau itu merandek dan angkat kepalanya memandang Kim Hong dengan matanya yang redup dan dari sela-sela matanya tiba-tiba mengalir air bening, setetes demi setetes mengucur keluar. Kim Hong yang menyaksikan itu, hatinya merasa tidak enak, tangannya yang sudah diulur lantas ditarik kembali. Cenggu, aku tidak akan tangkap kau lagi, kau hendak ke mana? Apa yang hendak kau mencari air demikian? Ia menanya kepada kerbau hijau itu. Kerbau hijau itu seperti mengerti pertanyaannya Kim Hong, kepalanya lantas dianggukan. Melihat binatang itu anggukan kepala, Kim Hong sangat girang, setelah kau dapatkan air, apakah dirimu bisa menghilang, sehingga orang tidak bisa menangkap kau? Tanya pula Kim Hong, kerbau mukjijat itu kembali anggukan kepalanya. Kalau begitu, aku nanti bantu kau. Sebab di sini jauh terpisahnya dengan tempat yang ada airnya, sekarang, aku mau kau buktikan bahwa kau dapat mengerti maksudku, Maka anggukanlah kepalamu tiga kali. Kerbau mukjijat itu benar-benar anggukan kepalanya sampai tiga kali. Kim Hong girang, lalu dipondongnya padanya dan lari keluar lembah. Berjalan kira-kira sepuluh li lebih, ia tiba di sebuah sungai kecil. Kerbau hijau yang berada di dalam pelukannya tiba-tiba bergerak-gerak. Cenggu, air sungai ini apa sudah cukup untuk kau? Tanya Kim Hong. Kerbau hijau itu kembali anggukan kepalanya. Kim Hong lalu letakkan kerbau hijau itu di pinggir sungai. Tapi kerbau itu tidak lantas masuk ke dalam air, sebaliknya balikan badannya dan berlutut di hadapannya Kim Hong. Perbuatan kerbau hijau itu sungguh mengharukan hati Kim Hong. Oh, seekor binatang ternyata masih ingat budi orang, tapi ada banaik manusia yang tidak kenal apa artinya budi. Kerbau hijau itu setelah anggukan kepalanya tiga kali, baru bangun dan lantas mencebur ke dalam sungai. Sungai itu tidak dalam, tapi airnya bening hingga kelihatan dasarnya. Aneh, kerbau itu setelah terjun ke dalam sungai, seketika lantas lenyap tidak kelihatan bayangannya. Hal ini benar-benar membuat heran Kim Hong. Saat itu hari sudah terang benar-benar, Kim Hong yang masih terheran-heran atas perbuatannya kerbau hijau tadi, berdiri terlongong-longong sekian lamanya. Mendadak ia lihat dua bayangan orang lari mendatangi. Kini Kim Hong baru ingat akan dirinya Chosu dan Tokai yang ditinggalkannya di Honpek Chin Koan, maka ia lantas lari menyambut. Dua bayangan orang itu benar saja adalah Chosu dan Tokai. Mereka ketika melihat Kim Hong tidak mendapat halangan apa-apa, hatinya merasa lega. Sebaliknya adalah Kim Hong yang merasa sangat berduka. Ketika ditanya apa sebabnya, Kim Hong lalu memberitahukan semua kejadian yang telah dialaminya. Mendengar kemujijatannya binatang kerbau hijau itu, Chosu dan Tokai juga merasa terheran-heran. Akhirnya Kim Hong berkata, sebetulnya ingin aku membasmi habis kawanan iblis itu, apa mau gara-gara seekor kerbau hijau, akhirnya iblis itu satu pun tidak ada yang dapat ku binasakan. Aku sungguh menyesal bahwa saat itu aku tidak lantas unjukkan diri untuk menghadapi mereka. Apakah aku dijeri pada mereka? Demikian aku sesalkan diriku sendiri. Sebab kalau ketiga orang itu berhasil aku bunuh mati, kerbau hijau itu toh masih tetap bisa dipertahankan jiwanya. Maka aku merasa tidak enak terhadap lohonnya dan lain-lainnya yang ada di alam. Baka aku benci terhadap diriku sendiri yang tidak bisa mengambil keputusan secara tepat. Kim Hong nampaknya sangat menyesal dan sedih, hingga air matanya mengalir keluar. Cusu dan Tokai segera menghibur, Xiao Hiap harus jaga baik-baik kesehatan diri sendiri, mungkin itu sudah takdir bahwa mereka belum waktunya dipanggil menghadap Giam Loong. Cuma saja, manusia seperti mereka itu yang sudah banyak melakukan kejahatan pasti tidak dapat lolos dari dosanya. Kim Hong berhenti menangis, mendadak dongakan kepalanya dan pasang telinganya sebentar kemudian, seolah-olah tingkah lakunya orang gila, ia lantas melesat terbang tinggi sembari berseru. Bagus, masih ada satu yang masih belum berlalu, aku harus bunuh mampus padanya untuk melampiaskan kemendungkolanku. Sebentar saja orangnya sudah berada sejauh kira-kira sepuluh tumbak lebih. Di belakang sebatang pohon besar, memang benar ada sembunyi bayangan seseorang, ketika Kim Hong menghampiri, bukan main kagetnya ia urungkan maksudnya hendak membunuh mampus, dengan meta membelalak ia menanya. Botak, mengapakah sendirian berada di sini? Si botak menoleh, wajahnya matang biru, lengan kanannya melongsor ke bawah tidak bisa digerakkan, kakinya juga agak pincang, terang ia telah terluka parah. Tapi ketika ia dapat lihat Kim Hong, lantas berseru dengan suara girang. Kim Xiaohiap. Kim Xiaohiap di mana suhu? Berbareng dengan itu, Cu Su dan Tok Kai juga sudah muncul di depannya. Begitu melihat suhunya, si botak hatinya merasa lega, tapi segera ia jatuh tidak ingat dirinya lagi. Ketika Tok Kai menyaksikan keadaannya si botak, hatinya merasa pilu, ia lalu menghampiri dan menepuk jalan darahnya, sebentar kemudian si botak sudah mendusin. Ketika membuka matanya, si botak lantas hendak paksakan dirinya untuk berdiri. Tok Kai buru-buru mencegah seraya berkata, Jangan bergerak, kau rebah dulu sebentar tidak suhu. Lekas naik ke atas gunung. Tau Cian Pue dan Nona pengpeng serta cu. Ho Ako semua masih ada di atas. Jawab si botak. Tanpa menunggu keterangan lebih jauh, Kim Hong sudah melesat ke atas gunung yang ditunjuk oleh si botak. Dari keterangan si botak Kim Hong sudah dapat menduga kalau mereka berada dalam bahaya, maka ia tidak mau membuang tempo lagi. Tiba di tengah gunung, pertama-tama ia berpapasan dengan San Chu Ho A. San Chu Ho A rebah menggeletak di belakang sebuah batu besar, terang lukanya pasti ada lebih berat daripada si botak. Kim Hong menoleh, ia lihat Cusu sudah lari menghampiri padanya. Kim Hong menunjuk tempat di mana San Chu Ho A mendapat kecelakaan, ia sendiri melanjutkan perjalanannya mencari pengpeng. Di atas sebuah bukit ada sebidang tanah datar, dikitari tanaman pohon, tapi bagian yang kosong cuma kelihatan tumpukan batu-batu besar kecil yang sangat aneh bentuknya. Di atas bukit itu Kim Hong berputaran lama, ia menemukan jejak orang pernah bertempur. Tapi Tiong Chiu Hek dan Tau Pengpeng tidak kelihatan bayangannya. Pada saat itu, kecemasan hati Kim Hong sungguh sukar dilukiskan. Melihat luka-lukanya San Chu Ho A dan si botak yang begitu hebat ia telah menduga pengpeng dan Tiong Chiu Hek juga tidak terluput dari bahaya, atau mungkin-mungkin lebih hebat keadaannya daripada San Chu Ho A dan si botak. Tapi semua ini Kim Hong tidak berani membayangkan. Mendadak ia dengar sayup-sayup suara rintihan yang terbawa oleh siliran angin gunung. Kim Hong yang dapat menangkap suara itu, dalam hati merasa kaget tapi juga girang. Dengan cepat ia lari menuju ke tempat datangnya suara rintihan tadi. Suara itu datangnya ternyata dari belakang gunung, baru kira-kira 10 tombak Kim Hong berlari, kembali terdengar suara rintihan, kali ini lebih nyata. Dengan tidak banyak pikir lagi Kim Hong lantas lari ke arah suara itu. Mendadak ia merasa ada sambaran angin kuat, menyambar dari arah samping. Kim Hong terkejut, dengan cepat memutar tubuhnya menghindarkan serangan angin itu. Tapi ketika ia menoleh untuk melihat siapa si penyerang, ia kaget dan girang, sebab orang itu ternyata adalah Peng Peng sendiri yang ia anggap sudah terluka parah sehingga membuat cemas hatinya. Oh, Peng Peng! Kau-kau tidak kenapa-napasru Kim Hong kegirangan melihat Peng. Peng segar bugar. Memang betul Peng Peng tidak kenapa-napa, ia selama tidak kurang suatu apapun. Suara Kim Hong membuat ia terkejut girang. Hong Ji, kau kah yang datang, aku? Tanda petik. Peng Peng sebetulnya hendak mengatakan aku sekarang boleh tidak perlu takut-takut lagi, tapi baru saja mengeluarkan perkataan aku, kakinya mendadak lemas dan jatuh numprah di tanah. Terima kasih telah menonton!